Assalamualaikum, hai semua berjumpa lagi dengan saya bunda dia kali ini saya akan berbagi resep ide camilan dari tape singkong yang bisa jadi ide jualan untuk isian snacks box yang mau tau cara bikinnya tetap tonton terus video ini jangan di skip biar tidak ketinggalan step by stepnya pertama kita siapkan dulu 200 gram tape singkong ini tape nya kita haluskan dulu bisa menggunakan sendok saja seperti ini lanjut masukkan 5 sendok makan tepung terigu ke dalam teflon tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir dan juga 1.4 sendok teh garam lanjut tambahkan juga 3 sendok makan susu kental manis biar aromanya semakin harum tambahkan dengan 3 tetes perisa vanila lanjut tambahkan dengan 100 ml air sambil terus diaduk-aduk sampai rata setelah rata masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan tadi dan aduk rata lanjut tambahkan 1 sendok makan margarin ini kita aduk-aduk lagi sampai rata setelah rata kita masak dengan api kecil sampai matang ini waktu memasaknya itu memang harus sering diaduk-aduk biar nanti bawahnya tidak gosong ya disini saya menggunakan teflon anti lengket tapi juga bisa menggunakan wajan biasa ya saya menggunakan teflon biar lebih praktis aja tidak lengket karena kalau menggunakan wajan biasanya bisa lengket nah ini udah mulai menggumpal seperti ini tandanya hampir matang ya ini tapi masih ada kayak lengket-lengketnya gitu kita aduk-aduk lagi sampai benar-benar tidak ada yang lengket nah ini udah gak ada yang lengket ya seperti ini tandanya sudah matang kita matikan api tunggu sampai dingin setelah dingin masukkan ke dalam plastik segitiga ini fungsinya kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga itu memudahkan kita dalam pengisiannya nanti ke kulit pangsit ya siapkan kulit pangsit ini untuk ukurannya sesuai selera saja tapi kalau saya menggunakan ukuran yang paling kecil lanjut kita lipat menjadi dua bagian membentuk segitiga itu itu untuk pembatasnya ya nah ini tinggal kita semprotkan aja isian tapenya tadi di bagian tengah seperti ini sampai penuh ya tapi itu bagian pinggirnya gak aku kasih ya karena nanti untuk kita rekatkan dan untuk merekatkannya itu tidak perlu menggunakan tepung lagi hanya menggunakan air putih biasa saja yang kita oleskan di bagian pinggirnya jadi ini kita hanya oleskan gitu aja ya dengan air putih nah kita semprotkan seperti ini kalau gak mau menggunakan plastik segitiga juga boleh ya tinggal kita sendok-sendok gitu aja tapi lebih ribet ya karena kalau menggunakan plastik segitiga ini lebih praktis nah ini kita lakukan semua sampai semuanya selesai dulu setelah semua selesai hasilnya seperti ini lanjut bisa kita goreng dalam minyak panas dengan api sedang cenderung kecil nanti kalau apinya terlalu besar bisa cepat gosong nah ini sudah matang bisa kita angkat dan kita tiriskan lanjut goreng sampai semua selesai nah seperti ini ya hasilnya ini luarnya itu garing dan dalamnya itu lembut banget asli ini tuh enak banget rasanya enak manis, gurih dan juga harum banget nah kalau mau dijual tinggal kita kemas aja menggunakan plastik dan jangan lupa diberi label biar lebih menarik nah bagaimana mudah banget kan cara bikinnya cara bikinnya mudah simple dan juga rasanya enak terima kasih sudah menonton semoga video ini menginspirasi sampai jumpa di video kita berikutnya selamat menikmati